Kritik yang membangun, pernah dengar? Sebetulnya ini bukan istilah baru, sudah lama istilah ini muncul. Padahal secara bahasa, istilah kritik membangun itu bertabrakan satu sama lain. Kata kritik bersifat dekonstruktif atau membongkar, sementara kata membangun, ya sifatnya konstruktif. Kritik bisa, boleh, dan pantas-pantas saja hanya sekedar kritik. Solusi bukanlah ukuran sahih tidaknya sebuah kritik. Kritik adalah kritik, solusi adalah solusi. Mengharuskan solutif itu, semacam cara halus untuk membungkam. Kritik pada penguasa adalah ciri khas demokrasi. Sebuah prosedur untuk mengontrol kekuasaan, sebuah mekanisme yang memungkinkan publik siapapun dia, apapun tingkat pendidikannya bisa terlibat intens dalam mengevaluasi pemerintah. Kritik yang memungkinkan politik tidak semata-mata kegiatan coblosan di hari pemilu, tapi aktivitas yang bisa dilangsungkan sehari-hari dimanapun bersama siapapun. Kritik yang membangun, itu bahasa orde baru untuk meredam aktivitas memikirkan politik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu aktivitas sehari-hari itu dibebani keharusan membangun dan apalagi solutif, maka tinggal tunggu waktu saja. Warga negara menjadi pasif, apolitis, dan akhirnya tidak mau tahu. Orang-orang sengaja dijauhkan dari urusan politik, lalu diarahkan untuk sibuk dalam apa-apa yang serba pembangunan. Diminta membawa kayu, paku, dan palu, tanpa diberi kesempatan mempertanyakan apakah fondasinya sudah disemen dengan benar. Belum lagi yang sering mempromosikan istilah itu adalah para pejabat. Padahal justru jika yang dikritik adalah pemangku kebijakan, pengkritik seharusnya paling dibebaskan dari kewajiban mencari-cari solusi. Karena itu sudah konsekuensi logis pemangku kebijakan. Sendikiawan Daniel Dakidai menyanggah istilah kritik yang membangun dengan telak. Baginya, kritiknya harus tajam, menghujam, menguliti, dan menohok hingga jantung persoalan. Makanya, ketimbang pakai istilah kritik yang membangun, Daniel lebih memilih menggunakan istilah membangun dengan kritik. Kritik itu tidak punya syarat macam-macam. Selain ya harus kritis, sehingga bisa memantik diskusi lebih lanjut atau memperkaya sudut pandang. The squeaky wheel gets the grease. Roda yang berderit yang akan mendapat minyak. Karena yang sunyi dan hening tidak akan menyadarkan kita. Sesuatu yang paling terdengar yang akan mendapat perhatian. Fungsi kritik kadang-kadang bermaksud memberitahu roda mana yang perlu diperhatikan dan butuh segera diolesi minyak. Perubahan lahir dari sana. Kritik mungkin saja tanpa solusi. Tapi tidak akan ada solusi tanpa kritik. Terima kasih telah menonton!